Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, saya menjumpai kita semuanya dimanapun berada. Hari ini hari yang sangat istimewa bagi kita, khususnya orang metodis. Tanggal 24 Mei, hari ini hari yang kita patut ingat satu momen yang sangat penting sebagai hari Adelsgate. Kenapa kita patut ingat? Kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan sedikit latar belakang dan mungkin apa yang terjadi pada masa itu sebagaimana perenungan kita di hari yang istimewa ini. John Wesley hidup di Inggris pada abad ke-18 kira-kira. Pada masa itu Inggris mengalami revolusi industri, masa itu revolusi industri dan juga memasuki modernisasi. Ada banyak perubahan, salah satunya kejahatan semakin meningkat. Demikian juga kehidupan moral semakin rendah. Hal ini melanda gereja. Gereja semua terjebak pada formalitas, pada kekakuan dan tidak mengubah apa-apa. Kesalahan dalam hidup kekristianan pun makin merosot. Dan hal ini mengakibatkan banyak orang meninggalkan gereja, banyak orang meninggalkan ajaran yang benar, dan banyak orang meninggalkan ibadah. Hal ini pun juga dirasakan oleh imam-imam atau pendeta-pendeta. Kesuaman melanda semua orang. Ada banyak orang Kristen yang hanya sekedar suam-suam kuku dan tidak memperlihatkan kesaksian hidup yang benar. Kegersangan rohani ini pun melanda kehidupan para hamba Tuhan termasuk John Wesley. Sedara, apa yang menjadi masalah sebenarnya? Masalah sebenarnya adalah karena iman hanya dibengerti, iman hanya diketahui, iman hanya dipahami sebatas kepala, tidak dirasakan, tidak dialami di dalam hati dan kehidupannya. Hingga tiba satu masa atau satu saat, tanggal 24 Mei 1738. Saat itu John Wesley sebagai seorang hamba Tuhan, sebenarnya memiliki keengganan untuk pergi bergabung dalam salah satu persekutuan. Dengan berat hati, dia memaksakan diri untuk pergi. Sekalipun memang waktu itu kondisinya tidak baik. Maka pergilah dia. Selama ini John Wesley menyadari, sekalipun dia sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, bahkan dia pergi mengijili. Tapi dia pun belum yakin akan imannya. Maka pernah Peter Bowler berkata kepadanya, Khotbahkanlah iman, sampai engkau memiliki iman. Tapi tanggal 24 Mei 1748 itu, ketika John Wesley mau pergi ke sebuah persekutuan, dia mendengar dalam satu persekutuan, orang yang sedang membacakan pengantar dari kitab Roma. Ayat yang sangat populer, yang sering juga diangkat adalah Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyinya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sudah tapi waktu itu John Wesley tidak mendengarkan penjelasan dari ayat ini. Dia hanya mendengarkan pengantar kitab Roma. Apa yang terjadi? John Wesley merasakan bahwa Tuhan sedang bekerja mengadakan perubahan di dalam hatinya. Dia merasakan bahwa hatinya merasa sangat hangat, luar biasa. Dia berkata, I felt my heart strongly warmed. Hatinya sangat hangat. Sudah apa yang terjadi masa itu? John Wesley mengaku saya merasa bahwa saya sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Hanya Kristus saja. Untuk keselamatan. Dan kepastian diberikan kepada saya, bahwa bahkan dosa-dosa saya pun Kristus hapuskan. Dan ialah yang menyelamatkan saya dari hukum, dosa, dan maut. Sudah pengalaman ini membuat John Wesley mengalami perubahan besar. Yang dia ungkapkan sebetulnya kemudian. Dia menyadari betul ada perubahan. Selama ini dia merasa sebagai Buddha, sebagai hamba. Tapi hari ini, 24 Mei 1738, John Wesley menyadari statusnya bukan Buddha, tetapi anak Allah. Dia merasakan, bahwa menghidupi kehendak Tuhan bukan sebagai sesuatu yang terpaksa, tetapi hal yang menyenangkan hatinya. Itu sebabnya saudara-saudara, sejak saat itu, apapun yang dilakukan oleh John Wesley, doa, pembacaan Alkitab, penginjilan mungkin bahkan, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia mulai berdoa dengan sepenuh hati, bukan sekedar menghafal. Dia mulai belajar untuk berdoa buat orang-orang yang membencinya. Dan jika dia berani mulai berbicara, menyampaikan kesaksian kepada orang-orang lain, apa yang dialaminya. Ada satu perubahan yang sangat besar. Saudara, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Orang metodis. Karena John Wesley mengalami perubahan itu, semangat itu disampaikan pada kita, ke Indonesia, ke Jakarta Pusat, ke saya, ke Anda. Bagaimana? Biarkan pada masa ini, hari ini, ketika kita merayakan Aldersgate, biarkan kuasa firman, dan roh kudus, membaharui hati kita. Yang akan terlihat jelas dampaknya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pasti, akan mengubah, diri pribadi kita, keluarga kita, lingkungan, persekutuan geriza kita tentunya. Bahkan, bangsa, dan negara kita. Salah satu yang saya selalu ingat, apa, yang menjadi kekhawatiran John Wesley, adalah, ketika dia berkata demikian, saya tidak takut, bahwa orang-orang yang disebut metodis, tidak ada lagi. Tapi yang saya khawatir, kalau-kalau mereka hanya ada, sebagai sektematik, hanya ada, memiliki bentuk, sebagai agama, tapi, tanpa, kekuatan. sedara, hari ini, kita merayakan, mengingat, hari, others gate. Harapan saya, kepada semua jemaah, dan kita semua yang mengikuti, youtube kita ini, kita, bukan hanya merayakan, others gate, biarkan kita juga merayakan, perubahan, kita. saya ingin berdoa, untuk kita semua, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur, karena hari ini, sebagai orang metodis, kami boleh merayakan, momen penting, others gate, dimana, Bapak gereja kami, mengalami pembaharuan, mengalami kelahiran baru, mengalami perjumpaan, dengan engkau, yang mengubah dirinya, dari, sekedar budak, atau hamba, menjadi anak. Biarkan semangat, others gate ini pun, bahkan peristiwanya, dialami juga oleh, kami, jemaat, gereja metodis. Biarkan kami semua, mengalami pembaharuan, kami mengalami, perjumpaan, dengan Kristus, yang mengubah hidup kami, keluarga kami, lingkungan, gereja, bahkan negara kami. Kiranya kuasa, firman, dan roh kudusmu, memampukan kami, mengalami semua itu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua kita berkata, Amen. Sudara, selamat hari, others gate. Mari kita, bukan hanya merayakan, others gate, tapi mari, merayakan, perubahan, hidup kita. Tuhan memberkati kita.